Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menggelar doa bersama atas wafatnya B.J. Habibie. Doa digelar di rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Doa digelar bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan puluhan anak pantiasuhan. Sebelumnya doa bersama digelar untuk mendoakan kesembuhan Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Namun kabar duka wafatnya Pak Habibie sampai di tengah berlangsungnya doa. Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang merupakan keponakan almarhum B.J. Habibie saat ini berada di Jakarta sejak kemarin. Sementara ini kami melakukan tahlilan agar supaya almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT, diterangi kuburnya dan dibebaskan dari ajab kubur.